Intro Halo, Halo, Halo Peppers Kembali bertemu lagi dengan Ulun Nopal Dari channelnya Banjarina Peb Kali ini kita kedatangan tamu yang jauh Dari Cina guys Dari Guangdong, Cina Apa itu? Ini Peb Smart IQ Kita kedatangan cloud systemnya Dari Peb Smart IQ Dari Cina Nah Ini adalah desain US Cuman dibuatnya di Cina guys Jadi katanya si sistem Peb Smart IQ ini Sudah diperbarui dari para pendahulunya Yang sebelumnya sudah beredar Ini sudah diperbarui sistemnya Dan ini Dan ini sebagai mode tercanggih Di era 2018 Katanya sih Akan kita lihat seberapa canggih Si cloud system Peb Smart IQ ini Langsung saja kita lihat dari jarak dekatnya Yap Ini dia penampakan dari jarak dekatnya Peb Smart IQ Disini Kemasannya ada Gambar si IQ Portsnya itu sendiri Dan disini ada tulisan IQ Disini ada tulisan Peb Smart Peb IQ Nah Dia menggunakan kotakan Dus Yang bahan itu lumayan tebal Bagus nih Kemasannya nih Dan di belakangnya juga ada Spesifikasinya Resistensinya itu 2 OHM Dan voltasi yang dihasilkan 3.7 Baterainya itulah 400mAh Charging micro USB DC 5V Max charging Curen 800mAh PQ Contest Di dalamnya ada 1 baterai Ada 1 portnya juga Ada 1 botol Dan juga ada dapat Kabel USB-nya Nah ini portnya sendiri Dan disini ada Catering-nya Dan disini ada Gambar Kabel USB-nya Dan disini Racing Oh ini Diracen Oleh US Cuman dibuatnya itu Adalah di Cina Dan disini ada tulisannya Tidak untuk Anak kecil Oke Langsung saja kita lihat Bagian dalamnya Seperti apa Nah Ini dia penampakan Dari Dalamnya Si Pots Pots System Si PAPIQ Itu sendiri Ini pertama kali Gua buka Gua langsung kebayang Ini adalah Kalau dirilis ini Kayak mirip HP Yang apa ya Pasti kalian tau lah Kalau merahnya Bentuknya ini Seperti HP Dan gua juga berpikiran Ini modem Gua dapatnya warna hitam PAPI Smart IQ-nya Kita pasang Nah Kalau kita pasang Cartridge-nya Dia akan otomatis Menyala Di layarnya Dan disini ada 2 indikator Yang sebelah sini Indikator baterai Dan disini Indikator Pups Jadi Canggihnya PAPI Smart IQ-nya Kalian bisa Melihat Indikator Baterai Di sebelah sini Jadi Kalian akan tahu Seberapa persen lagi Kapasitas baterai Yang tersedia Di PAPI Smart IQ- ini Dan disini ada Indikator Pups juga Gua deketin dulu Nah Disini ada Indikator Pups-nya Yang ini Indikator Pups Ini Belum tahu Kita Berguna Untuk apa nih Indikator Pups-nya Kayak ada gambar Blow Nah disini Juga ada Indikator Ini Sepertinya Indikator Untuk kalian Mengetahui Seberapa lagi Liquid Yang ada Di dalam Cartridge Kalian Ini Kayak kaca Tuh Kayak kaca Nah Oke Ini penampakan Dari dalam Puts-nya Dari VFQ Ada kelihatan Disini ada Yang putih Ini adalah Kayak chrome Ini adalah magnetnya Dan yang ada Warna hitam Di sebelah sini Kiri kanan Itu adalah Lubang airhole Dan dua Di tengah itu Itu adalah Pin konektornya Nah seperti ini Wah Emang mirip Kayak ini Gue langsung ingat Kembali ke masa lalu Era 90-an Ini ingat Sama MP3 Jaman dulu Kita bongkar Bagian dalamnya Seperti apa Di bagian dalamnya Ada juga Cara penggunaan Cartridge Dan disini Ada buku Ini kayaknya Ini buku panduannya Nah Buku panduannya Disini Buku panduannya Dan disini Ada juga Sudah dijelaskan Tadi Di Di Kemasannya Kan disini Ada botolnya Untuk kalian mengisi Ulangnya Dan disini Juga ada Kabel USB Untuk kalian Cessnya Dan disini Juga ada Catridge Nah Ini catridge Nah Ini dia penampakan Dari jekatnya Si catridge Pepecute Sendiri Disini ada Kapasnya Nah Kalau disini Tengah sini Dia tempat Coilnya Nah Ini Ada tulisannya V5 Disini Disini Tempat kalian Untuk mengisi Liquidnya Nanti Kita buka Dulu Seperti apa Oh ini Nah disini Juga di bawahnya Disini ada Pin Connectornya Dan disini Juga ada sedikit Kalau kalian Lihat disini Ada tonjolan Coilnya itu sendiri Dan ini ada Obeng Ada bautnya Berarti Berarti Kalian Kalian Kalau bisa Ini kalian bisa Fryblood sendiri Cuman agak susah Lebih baik kalian Beli saja Lebih gampang Sudah tersedia juga Di pepstore Di kota kalian Disini Dan Disini ada Lubang Airhole Ada di bawah Sini Antara Pin Connector Dan ada Di celah Sedikit Di antara Kawat Jadi dia Hembusannya Dari bawah Langsung ke atas Disini tempat Airholnya Kalian bisa Lihat Airholnya Tempat disini Seperti itu Dia si Catridge Oke Gue akan Langsung Isi Liquidnya Dulu Oke Langsung Isi Liquidnya Kita coba Dulu Gue akan Gunakan Liquidnya Alfonso Mango Dari Innocent Juice Apakah Bisa Masuk Kedalam Sini Sampingkan Dulu Ternyata Ketumpahan Oh Nggak Muat Jadi Kita harus Salin Dulu Liquidnya Kedalam Botol Yang Sudah Disediakan Disini Oke Gue Akan Salin Dulu Liquidnya Kedalam Botol Disini Yap Sudah Gue Salin Kedalam Botol Sini Liquidnya Dia Lebih Mudah Menggunakan Botol Ini Karena Lubang Disini Dia agak Sempit Kalau Kalian Menggunakan Botol Cabi Gorilla Mungkin Bisa Untuk Menggunakan Langsung Liquidnya Kedalam Sini Oke Kita Teteskan Dulu Teteskan Yap Sudah Gue Teteskan Liquidnya Liquidnya Langsung Kita Tutup Saja Nah Agak Susah Karena Dia Masih Presisi Tutup Oke Sudah Gue Tutup Dan Liquidnya Lihat 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 Nggak Liquidnya Oke Gue Dekut Dulu Nah Ini Ada Liquidnya Sini Sudah Gue Isi Pull Liquidnya Tinggal Kita Menunggu Sampai Liquidnya Turun Ke Bawah Sini Dan Diresep Oleh Kapas Itu Sendiri Oke Pilih Goyang Goyang Biar Liquidnya Turun Ke Bawah Yap Setelah Liquidnya Turun Ke Bawah Dia Akan Diresep Oleh Kapas Itu Dan Kita Diamkan Dulu Selama 5 Menit Biar Si Liquidnya Meresep Dengan Sempurna Ke Kapas Lalu Boleh Kita Pop Setelah 5 Menit Oke Akan Gue Tunggu Dulu Sampai 5 Menit Kemudian Yap Tadi Sudah Kita Lihat Dari Jarak Dekatnya Dan Kita Sudah Menunggu Selama 5 Menit Si Cartridge Biar Tercampur Rata Di Kapas Ini Si Liquid Sudah Kita Tunggu Selama 5 Menit Akan Langsung Kita Coba Menggunakan Si Cloud System Seperti Apa Kecanggihan Coba Kita Lihat Wah Dia Menyala Guys Pertama Kali Dipasang Langsung Menyala Dan Sini Tampil Indikator Baterai Dan Pop Kita Akan Coba Dulu Ya Ini Ini TH Meningkat Kalau Disini Cuman Untuk Flavornya Gue Agak tipis Disini Gue Mempapnya Ada Dua Cara Yang Pertama Gue Mempapnya Seperti Kita Menggunakan Rokok Kita Kumpulkan Di Mulut Dulu Baru Kita Sedot Kedalam Nah Disitu Yang Berasa Cuma TH Untuk Flavornya Tipis Dan Dengan Cara Yang Kedua Gue Inhale Seperti Menggunakan Pep Seperti Biasanya Itu Flavornya Mulai Naik Kalau Kita Inhale Dalam Benar Enak Kita Menggunakannya Dengan Cara Inhale Cuman Setiap Orang Itu Biasanya Berbeda Beda Untuk Cara Mempapnya Untuk Menggunakan Si Cloth System Itu Sendiri Dan Cloth Yang Dihasilkan Akan Kita Tes Lagi Untuk Tipe Cloth Cloth System Ini Dia Menghasilkan Lumayan Banyak Tidak Seperti Cloth System Yang Pernah Gue Cobain Dan Kita Akan Tes Indikator Fub Itu Gunanya Untuk Apa Jadi Ketika Kita Mulai Mempap Dia Indikator Inhale Ada Gambar Model Seperti Cake Blow Gambar Blow Dia Akan Masuk Keluar Masuk Keluar Kita Pop Jadi Ini Mungkin Si Indikator Pop Ini Mengatur Untuk Kita Seberapa Maksimalnya Untuk Mempap Menggunakan Si Pepsmart EQ Ini Sesuai Namanya Ini Adalah Pepsmart EQ 3S 3S Nah Berarti Dia Si Pop Itu Ketika Kita 3 detik Menghisap Disitulah Maksimal Untuk Mengeluarkan Si Flavor Atau Si TH Jadi Untuk Mendapatkan Rasa Yang Maksimal Di Pepsmart EQ Adalah 3 detik Jadi Si Pop Itu Dia Akan Masuk Selama 3 detik Dan Akan Keluar Lagi Dan Itu Indikator Jadi Kenapa Itu Dibilang Canggih Karena Si Ini Sudah Diaturnya Semaksimal Mungkin Untuk Kita Caranya Untuk Kita Mempup Coba Kita Pop Selama 3 detik Ya Untuk 3 detik Cloth Yang Dihasilkan Seperti Itu Dan Rasanya Itu Juga Lumayan Enak Kalau Inhale Gue Isap Panjang Itu Berarti 3 6 detik Dan Cloth Yang Dihasilkan Itu Tebal Oh Ya Emang Jadi Ini Peps Smart EQ 3 Second Jadi 3 Second Itu Adalah Maksimal Kita Mampap Itu 3 detik Dan Ada Indikator Itu Selama 3 detik Dia Masuk Dan Keluar Lagi Dan Disini Juga Ada Indikator Baterai Nah Disini Ada Indikator Baterai Nanti Indikator Baterai Ini Memudahkan Kalian Biar Tahu Seberapa Persen Lagi Kapasitas Baterai Yang Tersedia Di Cloud Sistem Kalian Ini Jadi Kalau Kalian Tahu Disini Sudah Kapasitas Baterainya Mulai Menurut Kalian Bisa Langsung Cess Dan Ini Katanya Fast Charging Guys Jadi Kalian Akan Men Chargenya Sebentar Saja Karena Dia Mempunyai Fast Charging Dan Disini Juga Indikator Baterainya Dia Akan Berubah Warna Ketika Dia Akan Mulai Menurut Setiap 10% Kalau Disini Masih 80% Dari 100% Sampai 80% Masih Biru Nanti Di 60% Dia Akan Berwarna Hijau Dan Seterusnya Dia Akan Berwarna Pink Untuk Tandanya Jadi Ini Bisa Gue Bila Canggih Kenapa Karena Dia Mempunyai Layar Dan Mempunyai Indikator Kalau Port Yang Lain Kan Kebanyakan Indikator Baterainya Itu Kalau Mau Habis Dia Cuma Akan Kedap Kedip Kita Tidak Akan Tahu Bahwa Port Kita Ini Berapa Persen Lagi Kapasitas Baterai Yang Tersedianya Jadi Kalau Disini Kalian Akan Tahu Seberapa Persen Lagi Daya Yang Ada Di Cloud Sistem Pab Smart EQ Itu Sendiri Dan Juga Indikator Tadi Yang 3 Detik Per Second Kalian Akan Mendapatkan Pab Yang Maksimal Jadi Sudah Ada Pengatur Jadi Ini Canggih Cuman Ada Yang Lebih Canggih Lagi Belum Mempunyai Layar Dan Indikator Kalau Pab Smart IQ Sudah Ada Layarnya Sesuai Namanya Pab Smart IQ Nah Dan Disini Indikator Biar Kalian Tahu Seberapa Persen Lagi Liquid Yang Ada Di Caterade Kalian Dan Gue suka Dengan Desainnya Simple Enak Mudah Dibawa Tinggal Masuk Kantong Enak Sambil Pop Kalian Sehari Hari Ini Untuk Kalian Yang Perokok Mulailah Berpindah Menggunakan Cloud System Dan Cara Menghisap Dia Seperti Kita Merokok Jadi Mulailah Kalian Yang Perokok Berat Untuk Beralih Ke Cloud System Ini Bersama Seperti Kita Merokok Berat Tarikan Itu Berat Dan TH Itu Sama Seperti Kita Merokok Kalian Yang Perokok Pasti Tau Seperti Apa Jadi Kalian Yang Perokok Berat Mulailah Berpindah Ke Peps Smart IQ Dan Harga Peps Smart IQ Ini Bisa Kalian Dapatkan Dengan Harga 450 Rupiah Sudah Tersedia Di Toko Peps Kota Kalian Oke Sampai Disini Dulu Review Cloud System Peps Smart IQ Dari Gua Kalian Harus Beli Sendiri Dan Harus Kalian Rasakan Ini Cuma Menurut Gua Cuma Yang Menurut Gua Enak Belum Tentu Di Tempat Kalian Itu Enak Jadi Kalian Harus Beli Sendiri Dan Harus Kalian Coba Sendiri Dan Jangan Lupa Juga Like Comment Subscribe Juga Untuk Comment Kalian Boleh Comment Apa Saja Di Bawah Dan Jangan Lupa Juga Nyalakan Tombol Lonceng Video